Selamat malam, beli putu Ini bahan yang kita buat Beli putu agus, ini yang kita buat Bahannya dari Mimis kiluan Caranya ini, roknya kita kecilkan dulu Pakai besi Bisa Pakai Apapun intinya untuk diametrinnya Bila dikecilkan, biar masuk Nah ini biar masuk dulu Berarti pasang Ini pakai mimis kiluan Pin dimasukkan dulu Pinnya dimasukkan Nah oke, seperti itu Baru Mimis yang sudah Nah ini sudah Sudah Spun ya Tidak bisa jatuh ini Nah ini Mimis kiluannya Kita masukkan Mimis kiluan bisa pakai apa saja Tapi direkomendasikan Pakai yang beratnya Lebih berat daripada yang mau dicetak Nah seperti itu Oke, kita tutup Baru untuk pin Pembuat roknya Kita masukkan Baru kita pukul Nah, cara pukulnya pun Ada batasannya Jangan terlalu keras Nah Juga jangan terlalu lembek Jadi biar padatnya itu pas Baru kita potong Kalau bisa usahakan pakai cutter yang Tajam Betul-betul tajam Biar hasilnya Lebih sempurna Di Hasil roknya Nah ini Saya zoom Oke Oke, seperti itu Sekarang kita keluarkan Dan ini hasilnya Mas Beli Nah ini Roknya Seperti ini NSA ya Nah ini sekarang kita buka Untuk hurunya Yang diminta Mirip NSA ya Nah sekarang kita buat seperti ini Dia cenderung lebih tebal Karena kita buat Satu setengah mili Seperti yang Diminta Seperti itu Oke 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 Terima kasih Nanti kita lanjut Untuk ukur Ini apa Beratnya Oke Terima kasih Ini ya Beli Hasilnya Toleransi 0,2 Itu untuk Roknya Untuk depannya Roknya Mohon maaf Ini Hasilnya Untuk Hulunya Hulu yang diminta Satu setengah Ini sudah kita buat Persis Satu setengah Ini hulunya Badannya Seperti ini Rok Untuk roknya Sudah mirip NSA ya Dia tebal Seperti ini Untuk pinggirannya Yang tebal Maksudnya Untuk bodinya Seperti ini Ini 15,2 Toleransi 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 0,2 Nah Seperti ini Oke Sementara Itu dulu Yang bisa saya sampaikan Update Pesenan Dari Teman-teman Yang di berbagai Daerah Untuk selanjutnya Mohon bersabar Tetap kita proses Secara bertahap Dan sesuai dengan Urutan Antrianya Oke Terima kasih Selamat malam Dan salam Satu hobi Oke Ini penampakannya Untuk berat 15 screen Model NSA Pin hulu yang diminta Standart Standart NSA Satu setengah mili Untuk berat 15 screen Ini bentuk rock Dan ini Hulunya Sama ini Hulunya Oke Ini Kita testernya Pakai Mimis Kiluan Sama Kalau untuk Mimis Kiluan Kita pakai SJ18 Karena Dia Beratnya Lebih Dari 15 screen Intinya Untuk mengejar Itu saja Dan tidak Semua kita pakai SJ18 Kita mengikuti saja Mana-mana Yang Cukup Untuk Kita cetak ulang Dan untuk Catatan Kalau Pakai Mimis Yang Kiluan Dalam Mimis Konvensional Itu Untuk Rocknya Harus dikecilkan Dulu Diameternya Jadi Dia agar Bisa masuk Ke Molding Ini Kemolding Slug Ini Jadi Diameter Untuk Rocknya Harus kita Kecilkan Dulu Baru Dimasuk Ini Ditumbuk Lagi pakai Hammer Karet Atau pakai Palo Karet Supaya Dia Pas Dudukannya Disini Baru Ini Ditutup Beda Kalau pakai Ledware Yang Pakai 4,3 4,4 Tidak Perlu Seperti Itu Asal Potongannya Rapi Dia Bisa Hasilnya Bisa Bagus Terus Kalau Untuk Sistem Pakai Hammer Atau Pakai Palu Kita Harus Ada Ukuran Untuk Tenaga Yang Kita Buat Mukul Jangan Terlalu Keras Juga Jangan Terlalu Lembek Juga Kayak Itu Tapi Kalau pakai Hand Press Kenapa Dia Lebih Mudah Jadi Atau Lebih Simple Katakanlah Seperti Itu Ya Karena Dia Mudah Disetting Jadi Untuk Tingkat Kerasannya Kita Bisa Setting Di Ada Baut Untuk Setelah Seperti Itu Ya Tapi Tidak Apa Kalau Memang Pakai Palu Biasa Juga Tidak Apa Yang Penting Tau Ukurannya Waktu Mukul Oke Sementara Itu Terima Kasih Ini Ya Sudah Kita Rubah Di Lebih Kecil Lagi Nah Ini Bentuknya Untuk Hulunya Lebih Tebal Ya Terima Kasih Terima 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 Terima